Berikut cara membersihkan sampah atau chest di HP Samsung Nah di HP Samsung ini tidak ada aplikasi khusus untuk membersihkan sampah atau menghapus sampah ya ataupun menu-menu khusus untuk menghapus sampah Nah disini di file saya Nah disini tidak ada untuk opsi membersihkan sampah Disini hanya ada sampah yang telah kita hapus ya Nah disini tersimpan selama 1 bulan ya Nah biasanya kita ingin menghapus sampah bisa menggunakan cara ini Kalian masuk di bagian pengaturan Kemudian disini teman-teman silahkan klik di bagian perawatan perangkat dan baterai ya Lalu kemudian teman-teman disini lalu klik di bagian memori Nah disini teman-teman bisa menghapuskan ini ya Hapus sekarang Itu bisa meringankan HP kalian ya Dari sampah ataupun aplikasi yang berjalan di latar belakang Kemudian saya juga menggunakan cara yang ini Kalian bisa klik tahan lama di bagian layar yang kosong Kemudian pilih widget Lalu teman-teman cari yang namanya Yang ini tadi menu Perawatan perangkat juga ya sama dengan yang tadi Nah kalau ini kita bisa lebih cepat Nah ini dia Kalian bisa menggunakan menu perawatan perangkat ini Nah disini kalian bisa pilih yang ini Untuk optimalisasi ataupun yang bawah ini yang memanjang juga bisa Nah misalnya saya pakai yang ini ya Kita klik dan tahan lalu geser ke atas Nah lalu kita tinggal klik aja untuk membersihkan sampah Nah seperti itu ya teman-teman ya Konsul anda sudah dioptimalkan Ataupun cara ini juga bisa Kalian bisa menghapus sampah di aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan Satu per satu ya Nah misalnya kalian sering menggunakan aplikasi tiktok Maka tiktok akan menghasilkan banyak sampah atau chest Jadi kalian bisa menghapusnya dengan cara klik dan tahan Kemudian klik di bagian ikon i Lalu disini teman-teman silahkan gulir ke bawah Klik di bagian penyimpanan Nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya memory ya Nah ini adalah chest atau sampahnya Jadi kalian klik disini hapus memory Nah sekarang sudah menjadi 0 Nah ini juga sama untuk cara menghapus sampah Jadi kalian bisa ulangi di aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan Misalnya Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp dan lain sebagainya Nah disini contohnya di Youtube Kemudian klik lagi di bagian ini Kemudian teman-teman masuk lagi di bagian yang tadi yaitu penyimpanan Nah disini cukup banyak Nah kalian pilih hapus memory ya Jangan hapus data Kalau hapus data semua datanya terhapus Dan kalau kalian ingin masuk kalian harus login seperti awal ya Lalu kita hapus memory Nah seperti itu Oke teman-teman itu saja Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih